Black Widow atau Natasha Romanoff Ya, siapa sih yang gak kenal karakter ini? Khususnya para pecinta komik dan film-film Marvel Atau mungkin anda salah satu penggemarnya Dan pada video kali ini saya akan membahas fakta-fakta tentang Black Widow yang mungkin belum anda ketahui Dan momen ini pas banget jika anda akan menonton film Black Widow yang akan rilis sebentar lagi Kan tidak ada salahnya, nonton dulu fakta-fakta Black Widow sebelum nonton filmnya Yang ternyekan krosonontonilah Black Widow muncul pada komik Marvel pada tahun 1964 Dan pada komik itu, Black Widow menjadi salah satu musuh Iron Man sebagai mata-mata dari Rusia Tapi, Black Widow malah berhianat dengan Rusia Kemudian bergebuk dengan kelompok mata-mata Amerika bernama S.H.I.E.L.D. Karakter ini lumayan unik Di film maupun dalam komik Di film, Black Widow telah menjalin asmara dengan Bruce Banner Namun berbeda dengan filmnya Di komik, Black Widow malah sering gonta-ganti pasangan Seperti Iron Man Winter Soldier Hawkeye, Daredevil, Captain America, dan bahkan sampai Spiderman Dan tahu gak kamu, asal mula panggilan Black Widow Jadi begini, ketika masih di Rusia Dia menikah dengan seorang pilot angkatan udara bernama Alexis Sostakov Hingga pada akhirnya sang suami tewas setelah mengendarai pesawat peluncuran roket Dan sejak saat itulah Natasha Romanoff memiliki panggilan Black Widow Atau dalam bahasa Indonesia berarti janda hitam Sarawani Rondo Ireng lah Dan ternyata, nama Black Widow tidak hanya digunakan oleh Natasha Romanoff saja Melainkan banyak karakter seperti Klein Foyan Yelena Vilova Dan juga Jessica Drew pernah memakai nama Black Widow Wah, ya lumayan okah ya lor Fakta unik berikutnya adalah tentang pelatihan The Red Room Yang merupakan pelatihan Spionase KGB oleh Uni Soviet Untuk membentuk mata-mata wanita yang berbakat dan cerdas Dan dalam pelatihan tersebut Natasha dikenal sebagai anggota paling berbakat Dan mungkin itulah beberapa fakta-fakta unik Tentang Black Widow yang mungkin belum anda ketahui Dan jika dirasa kurang lengkap Bisa tambahkan sendiri di kolom komentar ya